Seorang pemuda nekat membacok pria lansia dengan samurai di Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Korban diduga mengajak pacar tersangka untuk berhubungan intim melalui pesan singkat. Pemuda asal Banjar Roya Kulonprogo ini ditangkap polisi karena menganiaya seorang pria lanjut usia. Tersangka membacok korban dengan samurai hingga mengenai punggung. Kejadian bermula ketika tersangka yang baru saja menghirup udara bebas dari Hotel Prodeo mendapati ada pesan tak senonoh di ponsel pacarnya. Pesan tersebut diduga bersih ajakan untuk berhubungan intim. Terbakar emosi, pria ini pun mengajak korban untuk bertemu di salah satu minimarket di Kalibawang. Mengetahui korban tiba, tersangka dalam kondisi terpengaruh alkohol langsung mengayunkan samurai ke korban saat masih duduk di motor. Jadi antara tersangka dengan L itu sebenarnya pacar seperti itu, kemudian ada tokoh korban yang masuk, tapi sudah lama sebenarnya hubungan. Jadi ada hubungan segitiga yang baru diketahui belakangan oleh tersangka. Sehingga menyamar dengan mengambil HP-nya seolah-olah mengundang untuk korban itu datang. Nah disitu kemudian dilakukan pengenayaan. Akibat perbuatannya tersangka di jerat pasar berlapis dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Christian Tonugroho melaborkan dari Kebupaten Kulonprogo, Yogyakarta.